Untuk resep yang kedua, kita akan membuat lapis legit Kalimantan Lapis ini sangat beda dengan lapis yang biasanya dan pastinya sangat enak Yuk mama kita masak Untuk resep kedua, kita akan membuat lapis Kalimantan Ada pun bahan-bahannya dibagi menjadi dua ya mama Bahan pertama Untuk lapisan pertama, bahan pertama adalah 40 putir kuning telur 200 gram gula pasir yang dihaluskan 400 gram butter 370 gram susu kental manis 1 gram bubuk vanili Lalu untuk lapisan kedua, bahannya 20 butir kuning telur 250 gram butter 3 sendok tepung terigu protein rendah 3 sendok susu bubuk 150 gram gula pasir 3 sendok susu kental manis 1 sendok makan pasta vanili Dan yang terakhir, setengah sendok bubuk lapis legit Biskuit coklat dari Unibis Yuk mama, kita membuat resep yang kedua Oke mama, cara-caranya adalah Pertama, kita cairkan dulu butternya Cara mencairkannya Didihkan terlebih dahulu air sampai mendidih Nah, airnya sudah mendidih ya mama Lalu kita masukkan butter di atasnya Kita cairkan Sampai dia mencair Tidak boleh terlalu panas Supaya butter tidak pecah Jika sudah mendidih seperti ini Apinya boleh dimatikan Nah, dia akan mencair dengan sendirinya Tidak merubah tekstur Tidak merubah wangi Sampai mencair dengan sempurna ya Sambil menunggu butter mencair Kita akan mengocok telur Oke, kita lanjutkan dengan mengocok telur Kuning telur disiapkan Lalu masukkan gula pasir yang sudah dihaluskan Jangan lupa vanili bubuknya Kita kocok telur Dengan speed tidak terlalu tinggi Selama kurang lebih 5 menit Gula pasir yang dihaluskan itu sangat murni Kita bisa mendapatkan rasa manis Dari gula pasir itu sendiri Dan yang kedua adalah unsur keselatannya Jadi benar-benar original Nah, jika gula pasir yang sudah dihaluskan Dalam bentuk kemasan Itu ada seperti halus Terlalu halus seperti tepung Akan mempengaruhi hasil-hasil pada tekstur kue Karena kan ini kue kampung ya Jadi zaman dulu itu tidak ada yang namanya gula tepung Harus sambil dikocok ya Pinggir-pinggirannya Supaya semuanya merata Oke mama Setelah 5 menit dimixer dengan kecepatan rendah Kita matikan Lalu Kita pindah Untuk mengocok susu kental manisnya Susu kental manisnya harus dikocok Supaya mengembang Kurang lebih Selama 2 menit Speednya sedang Lalu Hal berikutnya Kita masukkan butter yang sudah mencair ke dalam telur Selagi masih hangat-hangat Kita masukkan ya mama Kocok perlahan dengan mixer Cukup dengan speed 1 Supaya tercampur Supaya tercampur saja Pastikan semua sisi telurnya dapat ya Lalu Kita masukkan susu yang sudah kita mixer Kita kocok sebentar saja Supaya semua bahan menyatu Speednya cukup dengan speed 1 ya Adananya sudah siap Lalu kita siapkan Lalu kita siapkan Loyang Bulat Ataupun kotak boleh Dan saringan Adonannya sudah siap Lalu kita pindahkan ke dalam loyang Jangan lupa disaring dulu ya Supaya lebih halus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Supaya lebih Teksturnya nanti Lembutnya dapat Membuang sisa-sisa butter Ataupun gula yang mengendap Nah mama Ini sudah siap Sudah disaring Sudah siap untuk dikukus Sebelum dikukus Siapkan dulu kukusannya Harus panas kurang lebih 15 menit Kemudian Adonan dikukus selama kurang lebih 50 menit Atau hingga matang Lalu kita persiapkan untuk lapisan keduanya ya mama Pertama-tama Kita masukkan telur ke dalam mixer Kuning telurnya Yang sudah dipisahkan Kita masukkan Untuk kuning telur sendiri Harus yang masih segar ya mama Supaya hasilnya lebih maksimal Lalu gula pasir Susu kental manis 3 sendok Kita pakai speed Sedang selama 15 menit Untuk pastanya Kita masukkan Setelah adonan mulai mengembang ya Lalu tahap selanjutnya Kita campurkan Telur yang sudah kita kocok Kedalam adonan butter Lalu kita masukkan Tepung terigu Subuh bubuk Kemudian Campurkan lagi menjadi satu Aduk hingga Tercampur rata saja ya Tidak perlu mengaduknya Terlalu lama Pastikan di bagian dasar-dasarnya Juga teraduk Nah ini adalah adonan Yang sudah dikukus Selama kurang lebih 50 menit Hasilnya seperti ini ya mama Telah padat Kita diamkan Sampai suhu ruang Setelah itu Kita panggang Selama 5 menit Dengan menggunakan api bawah Dengan suhu 180 derajat Untuk lapisan kedua Adonan yang sudah kita Yang sudah jadi tadi Kita timbang Satu lapisan Beratnya 90 gram ya mama Jika kurang dari 90 gram Biasanya cenderung Akan tipis Terlalu tipis Ini adalah lapisan kedua Yang akan kita buat Berlayer Seperti lapis legit Sudah 5 menit Kita keluarkan adonan Lalu selanjutnya Kita oles dulu Bagian atas Dengan butter Sisa butter yang tadi Lalu setelah adonan rata Kita masukkan ke dalam oven Dengan api atas Suhu 180 derajat Selama kurang lebih 7 menit Atau sampai agak kecoklatan Ini hasil panggangan pertama Dilapis pertama Kita tekan-tekan Dia sudah tidak lengket Dengan sendok Pastikan ditekan-tekan Supaya gelombung-gelombung Yang tersisa dari Pemanggangan adonan itu Keluar Nah setelah ditekan-tekan Kita lanjutkan dengan Lapisan yang kedua Sebelum dimasukkan Kita putar dulu Adonan searah dengan Jarum jam Kita ulang seperti ini Hingga adonan habis ya mama Ya mama Kita sudah masuk Pada lapisan terakhir Setelah dia keluar dari oven Harus selalu ditekan-tekan ya Untuk memastikan bahwa Lapisannya sudah matang Lalu Kita masukkan lapisan terakhir Setelah rata Jangan lupa dimasukkan biskuit Yang tadi sudah kita siapkan Sambil ditekan ya Supaya Memastikan biskuit menyatu dengan adonan Lalu Setelah sudah siap Kita masukkan kembali ke dalam oven Menggunakan lapi atas Kurang lebih 4-5 menit Pastikan sampai benar-benar matang ya Dan diperhatikan pada saat pemanggangan Jangan sampai over cook Ya inilah hasil akhir Dari pemanggangan lapis kalimantan Setelah jadi Kita diamkan selama satu malam Di dalam loyang Dengan suhu ruang Atau Boleh juga Dikasih Ditutupi dengan Aluminium foil Ini dia Lapis legit kalimantan Selamat mencoba Hari ini kita sudah belajar Membuat dua menu Yaitu Puding biskuit unibis Dan menu kedua Lapis legit kalimantan Terima kasih Sudah menyaksikan acara Dapur Mama Inspirasi Dapur Sehat Saya Mama Tessa pamit Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!